Wanita tewas dalam lemari kamar kos di Jambi, barang berharganya hilang. Kabar terbaru wanita cantik yang tewas dalam lemari kamar kos di Jambi bukan berasal dari Subang, Jawa Barat. Melainkan warga Serang, Banten yang merantau tinggal dengan mengontrak kamar kos di Jambi. Keadaan wanita tersebut menggegerkan warga Jambi karena ditemukan tewas dalam lemari kamar kos, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Diduga wanita yang belakangan diketahui bernama Resti Widia, 30, tewas karena pembunuhan. Polisi pun merencanakan autopsi jasad Resti Widia untuk mengungkap penyebab sebenarnya kematiannya. Pihak keluarga sudah menyetujui autopsi jasad Resti Widia. Di samping itu polisi juga sudah memeriksa sederet saksi terkait kematian Resti Widia. Terindikasi bahwa sejumlah barang berharga Resti Widia hilang. AKP Suwondo selaku Kapolsek Jambi Selatan menuturkan, pihaknya telah memeriksa 12 saksi. Untuk keterangan saksi-saksi sudah kita ambil, ada 12 orang saksi, ujarnya dikutip dari tribunjambi.com. Selain itu, pihak keluarga juga telah menyetujui adanya autopsi terhadap jasad korban. Pihak keluarga menyetujui setelah sampai ke Jambi dari Banten, menyetujui untuk dilaksanakan autopsi, sebutnya. Mengutip tribunjambi.com, AKP Suwondo juga menuturkan bahwa barang berharga milik Resti Widia turut hilang. Barang yang hilang adalah tabungan dan kalung, mungkin ada juga barang lain yang belum kita ketahui, ujarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.